Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa pemilik mobil berlapis berlian dan emas di Subang, Jawa Barat ternyata juga memiliki sebuah musola yang super mewah gede. Ya, musola yang diklaim menghabiskan biaya 11 miliar tersebut. Atapnya dilapisi emas dan seluruh bangunan mulai lantai, dinding, dan tiang menggunakan marmer. Kampung Karokrok Desa Jatireges Hilir, Subang, Jawa Barat punya musola yang termasyur. Berdiri di atas tanah 7.000 meter persegi, sang pendiri menamakannya musola Darul Iman Attawhid. Dari luar, musola yang dibangun pada tahun 2015 ini tampak seperti tempat-tempat ibadah lainnya. Dua pilar marmer menjadi penyangga di gerbang masuk. Begitu memasuki pekarangan, mata disejukkan dengan kolam air yang dikelilingi pilal marmer kelas 1. Kemewaan musola Darul Iman Attawhid pun semakin terlihat. Tidak hanya marmer yang mendominasi bangunan musola, tapi juga belasan batang logam mulia yang ditanam di lantai. Di setiap menuju pintu masuk, jemaah yang beribadah di sini akan dibuat kilau dengan emas murni 24 karat. Ada makna di balik ornamen unik ini. Kalau emas batangan di lantai itu, kalau istilah saya nggak bisa menjelaskan secara detil kan gitu. Jangan kita tergiur dengan duniawi. Ketika kita masuk ke musola, semua hilangkan. Kan gitu, yang ada kita berhadapan dengan koliknya langsung. Memasuki ruang utama sholat, terdapat pintu masuk yang dibingkai ukiran berlapis emas. Atap musola yang dihiasi detail bintang-bintang juga diklaim berlapis emas, senada dengan mimbar sang imam. Musola yang selesai dibangun pada 2017 ini diklaim menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah. Semuanya dibiayai oleh Sugandi Natanegara yang dikenal sebagai Crazy Rich Subang. Setelah pembangunan selesai, 60 pekerjanya mendapat 1 unit sepeda motor selain upah harian. Semoga kederuananan sang pendiri musola bisa membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, AINews melaporkan. Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, AINews melaporkan.